Nah sekali hari ini kita pagi-pagi menggobrol soal parkir liar, Pak Bersang. Mungkin saya akan pertama ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Pak Syafrin, sebenarnya bagaimana sih kronologi sampai di sini sebenarnya ada parkir-parkir liar? Dari Kadisub sendiri bagaimana penangannya sebenarnya? Jadi terkait dengan adanya parkir liar, sebenarnya pemerintah provinsi DKI Jakarta Sudah melakukan penertiban, perangkat parkir liar, khususnya di ruas jalan. Dan kemudian memang pada saat kita melakukan penertiban, pasti yang namanya juru parkir liar itu tidak berada di tempat. Mereka langsung menghilang dan kenderaan yang parkir biasanya kami derek. Tetapi setelah kita melakukan penderekan, atau juga setelah itu melakukan patroli secara mobile di tempat lain, maka mereka kembali muncul untuk melakukan pengaturan parkir yang ilegal tadi. Pengawasan dari Pak Syafrin itu bagaimana? Ini kan ada mobilnya dari Pak Kadisub sendiri ya. Jadi kami pengawasan itu, jadi pertama karena keterbatasan anggota, maka di beberapa titik yang dipastikan sepanjang hari dilakukan parkir liar oleh masyarakat, itu petugas dilakukan plottingan. Iya, ada petugas tetap di sana. Kemudian di beberapa titik yang terpatnya situasional atau insidentil, seperti contoh di kawasan Istiqlal, ini pada saat pagi hari seperti ini tidak ada yang akan parkir. Tetapi begitu menjelang kegiatan solar misalnya, atau ada kegiatan... Situ mereka muncul ya tiba-tiba? Ada, dan ini kami lakukan secara mobile, patroli, karena wilayah ini kan tidak ada jalan federal, tapi juga di jalan Juanda, atau bahkan di jalan Perwira. Jadi ini kami mobile, tidak ada plottingan. Begitu ada petugas, otomatis ini bisa diamankan. Begitu petugasnya mobile, kembali lagi. Sementara kami sudah menghimbau kepada pengunjung, telah disiapkan lokasi-lokasi parkir yang bisa mereka manfaatkan. Sebenarnya jika parkir di kawasan lapangan banteng, atau misalnya di pos blok misalnya, ini mereka tinggal jalan sejenak. Di sini pun sudah disiapkan fasilitas perjalan kaki, ada pedestriannya. Jadi artinya dari sisi keamanan, keselamatan mereka, begitu parkir di tempat yang... Mereka tinggal jalan, trotoannya sudah disiapkan baik, nyebrang sejenak, dan kemudian bisa masuk ke kawasan istiqlal. Tapi kemudian mereka memang tipikal orang kita, masyarakat kita adalah sedapat mungkin mereka itu drop off sudah di depan pintu. Kalau kita lihat kan karena kemarin ini viral ya Pak, mereka malak 100 ribu. Ini bukan hanya meminta uang parkir saja ya Pak, tapi jatuhnya malak 150 ribu Pak. Ini bukan kali pertama terjadi Pak, ini sangat meresahkan warga, bahkan saya pun pernah jadi korbannya juga. Dari kak Disup atau dari Disup sendiri. Karena ini bukan hal yang jarang terjadi. Kenapa ini tidak selesai Pak? Apakah ada... Yang salahnya di mana sebenarnya Pak kalau dari Disup? Jadi sebenarnya ini kan terkait dengan oknum. Oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi dan meminta masyarakat lain untuk parkir, karena ada kebutuhan parkir, mereka menyatakan, oh ini boleh parkir di sini kami yang jaga. Tetapi ya, pasti begitu petugas kami datang, yang menyatakan jaga ini pasti akan lari, menghilang. Karena kenderaannya yang kemudian kami derek. Dan memang kami terus melakukan pembinaan, upaya edukasi agar masyarakat yang berkunjung ke kawasan ini, tidak parkir sembarangan. Jadi kembali lagi kepada masyarakat yang datang, kemudian melihat di dalam parkirannya sudah penuh, terpaksa beranggapan bahwa di sini sudah penuh parkir. Sebenarnya di jalan Veteran 1 pun, di sana pun bisa parkir. Tetapi mereka hanya mutar sedikit, masuk ke jalan Juanda, Juanda Veteran 3, kemudian masuk ke Merdeka Utara, kemudian masuk ke Veteran 1. Di sana ada parkir on street sebenarnya. Dan tinggal nyeberang jalan. Kalau kita lihat di masyarakat ini, tidak hanya di Sub juga Pak, pasti yang mobile ya. Ini ada di tiket sini, ada di Ring 1, selalu ada petugas mulai dari 1 PP. Kemudian di Sub Dirti Gambir, ini selalu mobile. Bahkan proses selalu besar pun di depan Kemen-Q. Selama ini pihak yang lain itu tahu nggak sih, kok praktek tersebut? Atau cuma di Sub doang, yang mungkin sudah melakukan penanganan, tapi namun ini tak kunjung selesai sepertinya. Jadi sebenarnya adalah kami dari Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk yang namanya Tim Lintas Jaya. Tim Lintas Jaya ini terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga kepolisian, serta rekan-rekan TNI. Ini secara mobile kami melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan parkir lian. Dan kembali lagi, memang begitu petugas atau Tim Lintas Jaya Mobile berpindah, datang lagi. Oke. Iya.